Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Arifah Kurniawan SEMSA beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan Kami dari kolompok 4 Mata Kuliah Sistem Informasi Akutansi Semester 5 yang berangkotakan saya sendiri Rahmahila Yuliasari dan rekan saya Alda Siska Dewi juga Wais Alkorni akan menjelaskan tentang identifikasi siklus pendapatan, pengeluaran, produksi dan manajemen sumber daya manusia dan penggajian pada PT Lintas Jaringan Nusantara Mitra Tulang Bawang Barat Seperti yang telah disebutkan sebelumnya perusahaan ini bernama PT Lintas Jaringan Nusantara Mitra Tulang Bawang Barat yang terlentak di Desa Marga Kencana RT 012 RW 003 Kecamatan Tulang Bawang Budik, Kebupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung Dan jenis perusahaan ini termasuk dalam perusahaan jasa yang mana menjual kembali jasa telekomunikasi berupa penyediaan sekaligus pemasangan produk dan layanan wifi dan juga CCTV Dan kami memperoleh informasi ini dari Direktur Utama Perusahaan tersebut yang bernama Bapak Fajar Alkifari yang mana beliau selaku Direktur Utama PT Lintas Jaringan Nusantara Tulang Bawang Barat Saya akan melaparkan gambaran umum dari perusahaan ini yang mana Lintas Jaringan Nusantara atau LJN adalah perusahaan yang bergerak di bidang internet service provider dan one-stop IT solution di Indonesia yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 25B Karawang Barat, Kebupaten Karawang, Jawa Barat Adapun PT LJN yang kami analisis merupakan PT LJN Mitra Tulang Bawang yang terletak di Marga Kencana RT 012, RW 003 Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung PT LJN menyediakan produk dan layanan untuk berbagai kebutuhan teknologi informasi mulai dari pengadaan perangkat keras konfigurasi lokal, konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak hingga pemeliharaan jaringan alia lokal Berikut kami lampirkan struktur organisasi dari perusahaan tersebut Bagian pertama yaitu identifikasi siklus pendapatan serta flowchartnya yang kemudian akan kita jelaskan nantinya Siklus pendapatan PT Lintas Jaringan Nusantara diperoleh dari pemasangan wifi atau instalasi dan pembayaran bulanan wifi dari pelanggan Para pelanggan dapat membuat pesanan pemasangan melalui via telpon atau langsung mendatangi kantor dengan bagian direktur utama Setelah mengverifikasi pesanan pelanggan Direktur utama menghubungi bagian manajer operasional untuk mengecek ketersediaan persediaan Setelah mendapatkan informasi persediaan Direktur utama lalu melakukan pemasangan barang kepada vendor Selanjutnya, bagian manajer operasional menghubungi bagian proyek koordinator untuk mengkonfirmasikan kepada bagian engineer untuk melakukan pemasangan pesanan tersebut Di saat yang bersamaan, manajer operasional juga melakukan pencatatan data pelanggan baru Saat instalasi produk wifi para pelanggan akan dikenai biaya jasa instalasi bisa dilakukan secara tunai maupun via online bank Apabila dilakukan secara tunai pelanggan langsung melakukan pembayaran kepada bagian proyek koordinator yang ikut serta dalam melakukan pemasangan produk tersebut Bagian proyek koordinator akan memberikan nota pembayaran kepada pelanggan Lalu, bagian proyek koordinator akan melaporkan mengenai pembayaran tersebut kepada bagian manajer operasional guna mencatat pendapatan saat itu Setelah pemasangan tersebut pelanggan akan menggunakan terlebih dahulu jasa produk wifi tersebut sampai tanggal tagihan pembayaran selama 1 bulan pemakaian Para pelanggan dapat melakukan pembayaran secara tunai dengan langsung membayar ke kantor atau via online bank Apabila dilakukan secara tunai para pelanggan akan diberikan invoice pembayaran oleh manajer operasional yang langsung membuat catatan pemasukan secara manual dicatat sebagai pemasukan piutang Apabila dilakukan secara online pelanggan akan mengkonfirmasi bukti pembayaran kepada manajer operasional guna mengecek kebenaran transaksi Apabila benar, manajer operasional akan melakukan pencatatan pendapatan secara manual dan memberikan invoice pembayaran kepada pelanggan Setelah itu, manajer operasional akan melaporkan transaksi tersebut kepada direktur utama Berikut merupakan flowchart dari pendapatan secara tunai pemasangan pesanan Dimulai dari pelanggan melakukan pemasanan kepada direktur utama Kemudian, direktur utama memutuskan terhadap pesanan tersebut apakah diterima atau tidak Jika diterima, maka memeriksa pesanan dan mengecek ketersediaan persediaan Setelah itu, bagian direktur utama mengkonfirmasi kepada manajer operasional melakukan pengecekan persediaan dan pencatatan data pelanggan Kemudian, bagian manajer operasional membuat dua salinan mengenai data pelanggan tersebut Yang satu digunakan untuk mencatat dan yang satu lagi diberikan kepada proyek koordinator Kemudian, bagian proyek koordinator mengkonfirmasi pemasangan pesanan tersebut kepada bagian engineer Bagian engineer melakukan instalasi produk atau pemasangan Setelah pemasangan tersebut selesai, maka bagian pelanggan menerima laporan pemasangan dan menerima tagihan biaya pemasangan Kemudian, pelanggan melakukan pembayaran baik via online melalui bank atau secara tunai Jika pembayaran tersebut dilakukan secara tunai, maka pelanggan membayar biaya tersebut kepada proyek koordinator yang tadinya ikut serta dalam pemasangan tersebut Kemudian, bagian proyek koordinator membuat nota pembayaran Dan nota pembayaran tersebut diberikan, satunya diberikan kepada bagian pelanggan berupa invoice pembayaran Dan satu lagi diserahkan kepada bagian manajer operasional guna pencatatan Kemudian, manajer operasional melakukan pencatatan pendapatan dan membuat laporan pendapatan yang kemudian diserahkan kepada bagian diraptor utama Baiklah, disini saya akan menerangkan mengenai siklus pengeluaran Siklus pengeluaran KAS PT Lintas Jaringan Nusantara Mitra Tulang Buang Barat Yaitu yang pertama mengenai biaya operasional Jenis biaya operasional yaitu ada transportasi, konsumsi, dan pembelian persediaan Transportasi dan konsumsi mengeluarkan KAS ketika para karyawan melakukan pekerjaan Ada juga pembelian persediaan Pembelian persediaan ini dilakukan ketika ada calon klien atau calon pelanggan yang memesan pemasangan wifi maupun CCTV Biasa disebut dengan instalasi Ada juga pembelian persediaan dilakukan ketika ada kerusakan di pihak klien Jadi kerusakan di pihak klien diganti oleh pihak perusahaan karena sistem yang digunakan yaitu sistem dipinjamkan Jadi ketika klien sudah tidak berlangganan dalam perusahaan maka pihak perusahaan akan mencabut alat-alat yang sudah dipasang di pihak klien Kemudian ada juga biaya tanggihan ke Lintas Jaringan Nusantara Pusat Lintas Jaringan Nusantara Pusat ini terletak di Karawang, Jawa Barat Yang dipimpin oleh Direktur Kristoforus Hakim Jadi PT Lintas Jaringan Nusantara Mitra Tulang Bawang Barat membeli bandwidth sebesar 200 MBPS senilai 10 juta rupiah Dan ada juga VESP 3,75% senilai 568 ribu rupiah Ada juga layanan administrasi senilai 2,75% 92.950 rupiah Dan PPN Omset Pajak 11% yaitu 1.666.000 rupiah Jadi total pengeluaran tagihan LJN Pusat yaitu senilai 12.387.000 rupiah Pengeluaran ini dilaporkan ke manajer operasional guna pencatatan Jadi tagihan dari LJN Pusat ini dikeluarkan di awal bulan-bulan berikutnya Jadi misalkan tagihan untuk bulan November Tagihan ini keluar di awal bulan di bulan Desember Jadi PT Lintas Jaringan Nusantara Mitra Tulang Bawang Barat ini membayarnya di bulan Desember Biasanya tanggal 5 Ada juga biaya lain yaitu zakat dan gaji karyawan Zakat dan gaji karyawan ini dikeluarkan setelah melaksanakan pembayaran ke LJN Pusat Di hari itu juga Jadi gaji karyawan manajer operasional senilai 1,5 juta Dan proyek koordinator juga 1,5 juta Kemudian untuk gaji teknisi Gaji teknisi atau engineer ini Dikeluarkan ketika teknisi melakukan pekerjaan di hari itu juga Jadi ketika teknisi tidak hadir maka tidak akan mendapatkan gaji Nah teknisi ini biasanya didapatkan dari pekerja buruh Jadi tidak pasti siapa saja teknisinya Kemudian dari gaji direktur utama Gaji direktur utama ini didapatkan dari biaya pemasukan dikurang biaya pengeluaran Jadi misal pengeluaran di Pengeluaran di bulan tertentu tinggi Maka pendapatan gaji direktur utama itu rendah Begitu juga sebaliknya ketika beluh pengeluaran biaya operasional dan lainnya itu rendah Maka gaji direktur utama itu tinggi Kemudian mengenai pencatatan Pencatatan Jadi semua zakat, gaji karyawan, biaya operasional, biaya tagihan LJN Kru Pusat Yaitu dicatat oleh manajer operasional Untuk pembukuan Kemudian mengenai siklus Mengenai Siklus pengeluaran PT. KAS PT. LJN Mitra Tulang Buang Barat Sudah memiliki pengendalian internal yang cukup jelas Seperti pada pengeluaran KAS wajib Perusahaan Pusat Direktur utama langsung mendapatkan invoice dari perusahaan pusat Jadi PT. Lintas Jaringan Nusantara Pusat memberikan invoice Atau bukti pembayaran ke PT. Mitra Tulang Buang Barat Kemudian dilaporkan ke manajer utama Guna pencatatan Manajemen SDM dan Pegajian Dalam manajemen SDM PT. Lintas Jaringan Nusantara Cabang Tulang Buang Barat Sudah cukup jelas pembagian pekerjaan Serta sesuai dengan keahlian karyawannya Engineer dan projek koordinator Bertanggung jawab langsung Atas pemasangan produk layanan Kepada pelanggan Adapun projek koordinator Dibagi berdasarkan subwilayah masing-masing Dan bertanggung jawab atas pemasangan perwilayah bagiannya Sedangkan itu Manager operasional Bertanggung jawab atas semua pencatatan akutansi perusahaan Berhubungan langsung dengan vendor Serta laporan terhadap Direktur utama Direktur utama bertugas mengawasi kelancaran jalannya operasional Manajemen keuangan atau Pengecek pengeluaran dan pendapatan Manajemen persediaan barang Manajemen jaringan internet Dan serta pemasaran Adapun prekrutan karyawan Dilakukan saat adanya laporan bahwa Departemen tertentu membutuhkan tambahan karyawan Perekrutan dilakukan langsung oleh Direktur utama Setelah melakukan perekrutan Direktur utama Akan melakukan konfirmasi kepada manager operasional Guna mencatat penambahan karyawan Validasi kehadiran PT Lintas Jaringan Nusantara Tulang Bawang Barat Tidak ada sistem absensi kehadiran Namun kehadiran para pegawai Secara langsung diawasi oleh Direktur utama Bagian penggajian Pada PT Lintas Jaringan Nusantara Tulang Bawang Barat ini Sistem penggajian dilakukan dengan perhitungan perbulan Pegawai tetap yang dibayar bulanan Akan menerima gaji setiap periode penggajian Beserta dengan semua komisi Bonus yang dimasukkan ke dalam perhitungan gaji kotor Penggajian dilakukan langsung oleh Direktur utama Yang kemudian mengkonfirmasikan kepada manager operasional Guna mencatat penggajian tersebut Sebagai pengeluaran perusahaan Adapun sistem penggajian dilakukan secara tunai Untuk penggajian Teknik teknisi engineer Itu langsung diberikan pada hari yang sama Setelah dilakukan pekerjaan Penggajian Direktur utama dilakukan setelah semua pengeluaran Baik untuk pembelian persediaan Dan penggajian telah dilakukan Sebab penggajian Direktur utama Diambil dari jumlah pendapatan yang dikurangi dengan jumlah pengeluaran Jadi semakin sedikit pengeluaran Maka gaji Direktur utama akan semakin besar Begitu pula dengan tingginya pengeluaran Maka hal tersebut akan mempengaruhi jumlah gaji Direktur utama setiap bulannya Saya akan membacakan contat Perekrutan pegawai dan penggajian Setelah Direktur utama mendapatkan konfirmasi kekurangan karyawan Maka ia akan melakukan perekrutan Setelah mendapatkan pegawai baru Direktur utama akan melaporkan Kepada manajer operasional guna memperbarui daftar karyawan Dari sini didapatkan laporan daftar karyawan Juga manajer operasional membuat daftar gaji Dari daftar gaji ini akan diberikan kepada manajer operasional Setelah memeriksa daftar gaji Dan melakukan pembayaran Direktur utama akan mengeluarkan kas untuk pembayaran pegawai Dari sini manajer operasional akan membuat laporan penggajian Maka dibuatlah laporan penggajian guna pencatatan pengeluaran tersebut Kemudian tahapan selanjutnya setelah melakukan identifikasi Mengenai siklus pendapatan, pengeluaran, serta manajemen Sumber daya manusia dan penggajian Maka tahapan selanjutnya adalah identifikasi mengenai pengendalian internal dan kelemahannya Yang pertama yaitu identifikasi pengendalian internal dan kelemahan siklus pendapatan Serta sarannya Dalam sisi persiklus pendapatan PT LJN ini Sudah memiliki pengendalian internal seperti struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang Dokumentasi dan pecatatannya memadai pengendalian fisik dan aktifah Otorisasi yang tepat, adanya pengawasan kinerja, serta adanya informasi dan komunikasi Pemesanan pemasangan dilakukan langsung kepada Direktur utama Hal ini membuat Direktur mudah mengetahui siapa saja pelanggan yang memesan pemasangan produk wifi ataupun CCTV ini Sedangkan, pemasangan dilakukan oleh bagian engineer yang diawasi langsung oleh proyek koordinator Sehingga baik engineer maupun proyek koordinator Tidak bisa melakukan pemasangan tanpa adanya persetujuan atau perintah pemasangan dari Direktur utama Adapun manajer operasional memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan dokumentasi atau pencatatan akutansi Otorisasi sendiri dilakukan oleh Direktur utama Dalam siklus ini pun memiliki sistem komunikasi yang jelas antara departemen Namun, dalam penerapannya, siklus pendapatan ini masih memiliki kelemahan Di antaranya yaitu masih terdapat perangkapan jabatan pada fungsi-fungsi yang harusnya dipisahkan Seperti Direktur utama masih merangkap sebagai bagian pemasaran dan penjualan Dan proyek koordinator masih merangkap sebagai fungsi kas Dan juga setiap karyawan bisa saja turun ke lapangan bila itu dibutuhkan Hal ini membuat kurangnya jaminan kebenaran data dan jumlah kas Atas transaksi penjualan karena ditangani oleh orang yang sama Padahal pengendalian ini erat kaitannya dengan pengendalian lainnya Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan pemisahan antara tugas dan wewenang yang jelas Seperti tugas dan wewenang fungsi pemasaran Penjualan, operasi, kas, penyimpanan, dan pencatatan Sehingga pengendalian risiko dapat dilakukan dengan maksimal dan menghindari timbulnya kecurangan Berikut merupakan flow chart saran dari identifikasi pengendalian internal siklus pendapatan Dimulai dari bagian pelanggan Pelanggan melakukan pemasanan-pemasangan kepada bagian penjualan Kemudian bagian penjualan mengkonfirmasi pesanan dan membuat kartu pesanan pemasangan Jadi kartu pesanan pemasangan ini kemudian dibuat dua salinan Yang pertama diberikan kepada proyek koordinator Dan yang satu lagi diberikan kepada bagian manajer operasional guna melakukan pencatatan Setelah proyek koordinator menerima kartu pesanan ini Maka proyek koordinator mengkonfirmasi kepada bagian engineer untuk melakukan pemasangan produk Dan secara otomatis bagian operasional ini tadi Memeriksa persediaan dan mencatat data pelanggan Kemudian bagian manajer operasional melakukan mencatat data pelanggan ini tadi Yang satu digunakan untuk bagian pencatatan Dan yang satu lagi diserahkan kepada direktur utama Lalu setelah engineer dikonfirmasi akan adanya pemasangan Maka engineer dan serta proyek koordinator turun ke lapangan dan melakukan pemasangan Jika pemasangan telah selesai Maka proyek koordinator mendokumentasikan pekerjaan sebagai bukti Dan setelah bukti didokumentasikan berupa foto Maka bagian penjualan mengirimkan tagihan kepada pelanggan Pelanggan menerima mendapatkan tagihan biaya pemasangan Kemudian melakukan pembayaran baik via online maupun secara tunai Jika pembayaran dilakukan secara tunai Maka dibayarkan kepada bagian penjualan Yang bagian penjualan akan mengkonfirmasi dan membuat Dan membuat nota pembayaran Kemudian nota pembayaran ini dibuat dua salinan Yang pertama diberikan kepada pelanggan sebagai nota pembayaran Dan yang satu lagi diberikan kepada bagian manager operasional Untuk guna pencatatan Kemudian bagian manager operasional mengkonfirmasi Dan membuat pencatatan pendapatan Atau pemasukan Baik dibuat secara jurnal dan laporan pendapatan Kemudian adanya laporan pendapatan ini tadi diserahkan kepada direktur utama Kemudian direktur utama mengkonfirmasi adanya laporan dari manager operasional Setelah itu maka proses selesai Kemudian mengenai siklus Mengenai Siklus pengeluaran PT. KAS PT. LJN Mitra Tulang Buang Barat Sudah memiliki pengandalan internal yang cukup jelas Seperti pada pengeluaran KAS wajib Perusahaan pusat Direktur utama langsung mendapatkan invoice dari perusahaan pusat Jadi PT. LJN Nusantara Pusat memberikan invoice atau bukti pembayaran ke PT. Mitra Tulang Buang Barat Kemudian dilaporkan ke manager utama Guna pencatatan Kemudian Dalam siklus ini masih memiliki kekurangan Yaitu masih belum terdapat sistem validasi kehadiran Karena para pegawai hanya bekerja saat adanya pemesanan pemasangan dan transaksi Dalam perekrutan karyawan juga Masih memiliki kelemahan Yaitu tidak adanya prosedur kriteria dan latar pendidikan yang sesuai dengan tugas pekerjaannya Karena masih hanya memerlukan pekerja buruh saja Sedangkan dalam sistem penggajian Penetapan jumlah gaji direktur utama masih belum ada Sehingga gaji direktur utama masih tergantung dengan jumlah pengeluaran pada bulan tersebut Seperti dijelaskan di siklus penggajian Dalam siklus manajemen SDM dan penggajian di PTLJM Mitra Tulang Bawang Barat ini Sudah memiliki pengendalian internal yang cukup jelas PTLJM Mitra Tulang Bawang Barat memiliki struktur organisasi Dan pembagian pembenang secara tertulis Sehingga setiap pegawai mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing Ada pun perekrutan karyawan dilakukan dengan sistem pengajian Dan dilakukan oleh direktur utama dan konfirmasi per departemen apabila mereka membutuhkan penambahan partner Sistem penggajian dalam siklus ini dilakukan per bulan Sehingga dapat diidentifikasikan bahwa para pegawai di LJM Mitra Tulang Bawang Barat ini adalah pegawai tetap Penggajian dilakukan langsung oleh direktur utama Sedangkan manajer operasional hanya bertugas mencatat pembayaran dan membuat laporan gaji pegawai Dalam siklus ini masih memiliki kekurangan yaitu Masih belum terdapat sistem validasi kehadiran Dikarenakan para pegawai hanya bekerja saat adanya pemasaran-pemasaran dan transaksi Dalam perekrutan pegawai juga masih memiliki kelemahan Yaitu tidak adanya prosedur kriteria dan latar pendidikannya sesuai dengan tugas pekerjaannya Sedangkan dalam sistem pengajian Penetapan jumlah gaji direktur utama masih belum ada Sehingga gaji direktur utama masih belum jelas jumlahnya Seperti dijelaskan di siklus pengajian Bahwa misalnya gaji direktur utama dipengaruhi oleh seberapa banyak pengeluaran dan pendapatan Oleh karena itu Sebaiknya ada prosedur yang jelas berkaitan dengan struktur organisasi dan tugas bemenang Perekrutan pegawai serta penetapan jumlah pengajian Dengan begitu pengendalian internal akan maksimal dan akan terhindar dari front Sekian dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih